Kronologi Ronald Tanur ditangkap lagi, terpidana kasus penganiayaan yang kini terseret perkara suap. Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama tim jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan yang menawaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Minggu, 27 Oktober 2024. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyebutkan, Ronald ditangkap di Pakuon City Virginia Regency, Surabaya, Minggu siang kemarin sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Ia benar Ronald Tanur tadi diamankan sekitar pukul 14.40 di perumahan Victoria Regency Surabaya, yang bersangkutan sudah dibawa ke Kejati Jatim untuk pelaksanaan putusan MA, kata Harley kepada wartawan, Minggu, 27 Oktober 2024. Penangkapan dilakukan oleh tim Kejati Jatim dengan Kejari Surabaya, ujar dia menambahkan. Gregorius Ronald Tanur difonis bersalah dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Mahkamah Agung RI melalui putusan No. 1466 KAPID 2024, tertanggal 22 Oktober 2024 menetapkan hukuman penjara selama 5 tahun bagi Ronald. Ronald Tanur ditangkap sekitar pukul 14.10 WIB, tim Intelijen Kejati Jatim bersama tim Jaksa Eksekutor berangkat dari kantor menuju kediaman Ronald, di Pakuon City, Virginia Regency E3, Surabaya. Setibanya di lokasi pada pukul 14.30 WIB, mereka memasuki rumah Ronald dan menyampaikan maksud menjemput Ronald untuk mengeksekusi putusan MA. Ronald didampingi oleh asisten rumah tangganya saat itu. Pada pukul 14.45 WIB, Ronald dapat diamankan oleh tim gabungan dan langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim tiba di kantor pada pukul 15.40 WIB dengan pengawalan ketat. Penangkapan ini adalah hasil pemantauan intensif oleh tim Intelijen sejak luarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Setelah tiba di kantor Kejati Jatim, Ronald segera dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Medaeng. Penangkapan ini sempat mengundang perhatian publik karena adanya dugaan swap yang dilakukan oleh pihak Ronald demi mendapatkan fonis bebas. Meski demikian, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan bahwa mereka akan terus memantau dan menindaklanjuti segala temuan yang mungkin berhubungan dengan dugaan ini. Kasus ini muncul ke permukaan Usai Kejagung menangkap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang menangani kasus penganiayaan Ronald Tanur, yakni Rintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindio. E3-nya diduga menerima swap terkait fonis bebas yang mereka jatuhkan dalam kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan Ronald Tanur. Swap tersebut diberikan oleh pengacara Ronald Tanur, bernama Lisa Rahmat. Tak sampai di situ, penyelidikan kasus ini juga menyeret nama mantan pejabat mahkamah Agung, MA, Zarof Ricar. Zarof Ricar ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Zarof Ricar dijanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah bila dia bisa melobi hakim Agung membebaskan Ronald Tanur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.